selamat menikmati agak lebih sedikit dibandingkan dengan sektor perikanan dan peternakan itu semua karena hari ini banyak para petani baik itu palawija ataupun sayuran seluruhnya menggunakan pupuk dari pestisida atau pupuk intinya bukan organik jadi hari ini kita mau nanam bagaimana tata cara nanam organik yuk ikuti channel saya oke awal mula kita mau tanam-tanam organik biasanya awal-awal kita tanahnya buat gundukan seperti ini kalau di medan namanya buat bedingan jadi setelah dibuat bedingan tanahnya digemburkan dan di bagian atas biasanya kita kasih kasgot di kasgot ini bisa langsung dipakai ataupun dibiarkan satu hari kalau misalnya kita mau pakai langsung kita treatment dulu dengan menggunakan garam karena garam ini bisa menurunkan pH yang ada di tanah baik itu kasgot ataupun tanah yang memang sudah ada di daerah kita masing-masing ini kita mau nanam cabai jadi kasgotnya kita tebar dan buat teman-teman kasgot ini kan kalau nggak bersih biasanya maggotnya tertinggal jadi harus hati-hati karena ini kayak makan buah simalakama ketika maggotnya masih ada terkadang ayam-ayam milik tetangga kita itu datang ngambili bersih kasgot sekaligus merusak daripada bedingan kita oke ini kita treatment awal jadi caranya seperti ini dan Alhamdulillah ini adalah salah satu pohon kelapa yang tepat berada di depan farm Alhamdulillah dari mulai awal penanaman kita menggunakan kasgot dan terus kasgot-kasgot yang hari ini becek, jorok maksudnya dalam arti kata yang nggak bisa dijual itu diletakkan di bawah pohon ini Alhamdulillah buahnya luar biasa lebat dan ini pohon papaya dan ini pohon kelapa yang berada di belakang farm jadi teman-teman bisa lihat buahnya cukup banyak dan nggak terlalu tinggi udah rata-rata memang berbuah lebat ini kemarin nggak sempat saya treatment secara khusus tapi Alhamdulillah setelah di treatment secara khusus dengan menggunakan kasgot luar biasa buahnya buat teman-teman semuanya ini saya ganjel pakai kayu karena banyak tangkanya itu nggak kuat ini teman-teman bisa lihat kelapa yang berada di belakang daripada farm saya milik tetangga itu kelihatan kelapanya nggak ada buahnya dikit jadi hari ini buat teman-teman ketika tanam-tanaman di treatment dengan menggunakan kompos maka insya Allah hal-hal tersebut bisa membuat tanaman kita jauh lebih sehat tumbuh kembang lebih baik intinya jangan terlalu sering menggunakan pesticida ataupun pupuk-pupuk sintetis lainnya Alhamdulillah kita mulai datangi beberapa petani mengenalkan beberapa bahan-bahan organik tujuannya untuk ke depan supaya pertanian Indonesia jauh lebih baik ini adalah beberapa tanaman yang hari ini saya uji coba untuk menggunakan organik 100% karena ke depan apapun ceritanya organik itu is the best dan hari ini yang budidaya belum tahu beri kelengkapannya dimana kita menyediakannya kita ada jaring BSF dari berbagai ukuran dan kita juga menerima custom jadi teman-teman tinggal sesuai dengan ukurannya kita jahit di peti kita ataupun produk lain seperti prepupa Alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman dengan pengiriman berbagai tempat dan provinsi di seluruh Indonesia Insya Allah ini akan membuat teman-teman semuanya nyaman ataupun pengen pesan telur dengan kualitas terbaik dikirim dari tempat yang terdekat tujuannya untuk memudahkan teman-teman dan memaksimalkan produk yang hari ini teman-teman beli dan hari ini peti kita juga menyediakan berbagai DOC dari mulai ayam KUB ayam kampung joper layer broiler ataupun hari ini teman-teman pengen pesan ayam-ayam yang lainnya Insya Allah kita juga bisa menyediakannya ataupun hari ini teman-teman pengen budidaya belum tahu caranya kita juga menediakan fasilitas belajar baik secara online ataupun secara langsung intinya di PT kita semua menyediakannya dan hari ini PT kita juga tetap mengadakan pelatihan secara gratis buat teman-teman yang pengen belajar ayam ataupun magot yang terintegrasi ke dunia peternakan dan pertanian oke buat teman-teman semuanya Insya Allah video tadi bisa membuat satu inspirasi buat kita semua intinya hari ini budidaya dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak beli ataupun bisa diproduksi sendiri itu keuntungannya akan lebih banyak karena akan mempengaruhi faktor-faktor produksi sehingga hari ini para petani baik sayuran ataupun yang lain-lain bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak tetap mentahati Allah dengan cara baginda Nabi s.a.w subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika assadu alla ilaha ilanta astagfirullah wa tu bilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tetap makan sayuran karena sayuran benar-benar mempunyai serat yang baik untuk tubuh kita selamat menikmati